Intro Berikut ini dijalankan di tahun 2013-2014 Sekipun baru di beberapa sekolah Dan pada tahun ini dilaksanakan di seluruh sekolah SD SMP SMA Ternyata kami melihat bahwa ketika dari awal memang bermasalah Dari awal pembentukan atau pembuatan ya Ternyata permasalahan itu juga memang benar terlihat sampai saat ini Buktinya adalah hal-hal temuan atau keluhan-keluhan Yang kemudian juga disampaikan oleh seorangnya sendiri Orangkuannya sendiri, bahkan pemanjarnya sendiri Kami bisa mengatakan bahwa berguruh ini sebenarnya sudah terlihat Tanda-tanda segalanya itu Nah dari hasil peratauan kami Kemarin selama kurang lebih 3 minggu Ada bukit sekitar 6 poin Yang kami tepukan Pertama masalah ketersediaan buku Yang dulu semua sekolah Mendapatkan buku dari pemerintah Kemudian Nah yang tadi sudah saya sebutkan Poin kedua orang tua murid juga harus membayar lagi dari keterlambatan buku itu Dengan biaya fotokopi yang mungkin bagi sebagian orang 10.000-15.000 itu kecil Tapi coba kita lihat bagi anak-anak yang memang dari keluarga yang kurang mampu Mungkin harusnya 15.000 itu bisa buat makan 1 hari Tapi ternyata harus untuk fotokopi buku Itu kan juga bermasalah Kemudian poin ketiga kami melihat bahwa Sebagian besar guru juga belum mendapatkan training Jadi meskipun pemerintah sudah mengatakan bahwa Training ini akan selesai kemudian di tahun lalu gitu ya Tapi ternyata sampai saat ini juga Beberapa guru-guru yang kami tanyakan juga Mereka bilang dan mereka Ketika ditanya mereka bilang belum mendapatkan training gitu Bahkan trainingnya pun jumlah harinya beda-beda Ada yang kemudian 5 hari ada yang hanya 2 hari gitu Jadi kan kita gak tau standarnya seperti apa Kemudian poin top part Guru-guru ini juga mulai mengelukkan metode penilaian siswa yang dianggap Pemberahkan Jadi sekarang itu kan rapatnya itu kan harus dibuatkan narasi walik gurunya Lengkapnya Beberapa guru-guru hari bagaimana kemudian kalau dia itu adalah Waliklas dari seberapa alat Terutama di daerah-daerah itu kan jumlah gurunya juga minim Yang dia harus mungkin menjadi waliklas dari semua anak di sekolah di dunia Kemudian bagaimana mereka harus mengerjakan penilaian yang sangat terdetail dengan narasi Kemudian poin terima yang kami lihat Guru juga belum memiliki buku pegangan Jadi tadi buku untuk muridnya belum ada Buku untuk gurunya pun mengajar juga tidak ada Dan poin ke-6 yang tadi untuk murid nikah SMA terutama sudah penjurusan ini Ya tidak disediakan buku penjurusannya oleh orang yang dibuat Akhirnya sekolah menghadakan lagi Dan orang tua harus membayar Nah kalau kami menilai secara umum Sebenarnya bentuk penerangan perikulum yang kacau banget seperti ini kan sebenarnya sudah merupakan Sebab untuk kelalaian pemerintah Dalam pemerintahan pendidikan yang berbutuh bagi masyarakat Karena kita tahu Ya tadi bukunya gak berbutuh Substansinya kemudian gurunya pun Kurang kompetan untuk mengajarkan Karena itu belum memahami Bagaimana cara mengajarnya Nah oleh karena itu kalau kami Melihat Daripada kita menerapkan kurikulum 2013 yang belum jelas Tujuannya seperti apa Untuknya seperti apa Dan masih banyak infrastruktur di bawah yang belum Siap Makanya kemudian kami melihat Bagaimana jika pemerintah Menerapkan kebaikan di kurikulum 2006 Ke KTSP Namun kemudian Buka beratnya di KTSP itu juga sudah baik Tapi ya mungkin ada perbaikan Apa yang bisa diperbaiki Karena perut kami lebih baik Kemudian pada saat ini Tapi di yang lain itu Pertarapan kembangnya kurikulum 2006 Kecimbang kita mengejar kurikulum 2013 Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Yang lainnya teman-teman akan mendapatkan Dari Perut pandang yang berbeda PEMBICARA Atement PEMBICARA Atement